selamat menikmati wani 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 oke teman-teman kali ini saya berada di dalam Stadel Kora Buktamu lagi kita akan update mengenai perawatan rutin di lapangan utama Stadel Kora Buktamu seperti apa hari ini ada update view kotak-kotak teman-teman ya terbaru ikuti terus bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya oke teman-teman apa kabar kalian semua saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja sehat-sehat saja dimanapun teman-teman berada dalam kesempatan update-an hari ini di lapangan utama kita Stadion Kora Buktamu seperti yang saya janjikan kemarin minggu ini update-annya adalah view kotak-kotak di lapangan utama Stadion Kora Buktamu terlihat ada garis horizontal ke utara dengan warna gelap ini adalah hasil gelasan dari mesin refleksi cahaya versi mobil teman-teman ya nah seperti ini terlihat view kotak-kotaknya teman-teman ya agak tipis memang jadi perlu diulang-ulang diulang-ulang sampai bagus sampai indah terlihat sempurna istimewa wow internasional profesional perlu diketahui teman-teman ya rumput di lapangan utama ini menggunakan jenis rumput soisya japonika semula sebelum rumput soisya japonika ini dulu Stadion Kora Buktamu menggunakan jenis rumput soisya matrela teman-temannya jadi matrellanya sudah dibuang semua diganti dengan soisya japonika sekarang ini teman-teman perbedaan dengan rumput yang digunakan oleh Stadion Cis ya yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan di kalangan penggemar stadion Stadion Cis adalah menggunakan rumput hibrid atau rumput sintetis dari luar negeri teman-teman ya kalau nggak salah Itali kalau nggak salah ya kemudian rumput hibrid itu dicampur ya perpaduan dengan Zezia matrela yang sebelumnya Zezia matrela juga digunakan di lapangan utama Stadion Kora Buktamu teman-teman sekarang diganti dengan japonika seperti itu jadi sebetulnya dari keunggulan ya bagusan mana antara Zezia japonika dengan matrela kalau dari segi perawatan mudah matrela teman-teman kalau dari segi perawatan japonika lebih sulit ya karena harus rutin pemupukannya segala macam gitu teman-teman penyiramannya juga enggak selat pemupukannya harus rutin seperti itu ini view dari tribun sisi timur seperti ini teman-teman lapangan utama kita terbuka Rukum Tomo kodak-kodak ya oke untuk lebih jelasnya lagi ikutin terus kita akan melihat view dari sana teman-teman oke teman-teman sekarang posisi saya sudah di tribun lantai dua di sebelah timur agak ke selatan mendekati tribun Kidul teman-teman ya jadi untuk view lapangan utama setempat Rukum Tomo hari ini viewnya adalah kotak-kotak karena tadi sudah dilakukan penggilasan dari sisi sebelah selatan menuju ke timur teman-teman ya terlihat ada garisnya itu gampang sekali teman-teman garis secara horizontal ya dari selatan menuju ke utara nah itu terlihat garisnya teman-teman ya seperti ini oke saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di video saya yang kemarin tentang pengecatan teman-teman ya banyak parah dari teman-teman yang berpendapat stadion GBT adalah stadion yang besar kenapa masih menggunakan cat dengan kuas atau manual ya ya semua itu pekerja itu nurut saja teman-teman ya apa kata atasan ya karena ini pengelolanya adalah Dispora Surabaya maka sesuai dengan instruksi atasannya teman-teman ketika atasan memerintahkan untuk dikuas ya dikuas saja gitu kan jadi para pekerja disini ya nurut saja gitu kan tapi pada saatannya untuk pengecatan otomatis itu sudah ada teman-teman masih disimpan belum dipakai teman-teman ya jadi kemungkinan nanti akan dipakai ketika laga laga-laga resmi sebahaya kek atau siapapun 31 ya atau Piala Dunia nanti pasti akan dipakai dengan mesin Green Man ya misalkan saya review teman-temannya tapi yang penting stadion kebanggaan arah rek Surabaya ini tetap dirawat tetap diramut tetap dijaga ya sampai selamanya gitu kan kita lestarikan kita jaga bareng-bareng kita sudah nyampe ponjok sini kita lihat view kotak-kotaknya seperti apa teman-teman ini banjir ya ada penyanyakan air sedikit di Tribunal T2 kalau kita lihat dari sini perpaduan antara vertikal garis vertikal dengan horizontal gradasi warna rumput lapangan utama stadion kelorabung tomo terlihat teman-teman ya kotak-kotaknya gitu kan seperti ini teman-teman ya abditan hari ini tentang view lapangan utama kita stadion kelorabung tomo view kotak-kotak dan di depan itu adalah tribun VIP lantai dua kemudian dibawa itu adalah tribun VIP lantai satu nah karena PRR netizen yang komen di YouTube saya itu lintasan atletik ini ditiadakan ya seperti stadion-stadion di luar negeri stadion-stadion modern ya ya namanya gore 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 itu kan gelanggang olahraga teman-teman ya jadi gore stadion gelora Bung Tomo stadion gelora Bung Tomo gore Bung Tomo ya gore itu gelanggang olahraga artinya ya ada lengkap di sini mulai dari lompat jauh sampai dengan lari jadi dilengkapi stas satu stadion bisa digunakan untuk berbagai macam olahraga beda lagi kalau murni stadion sepak bola gitu kan kemungkinan lintasan atletiknya itu ditiadakan dan ini kan pembangunannya sudah dari dulu teman-teman jadi desainnya ya desain lama ini beda kalau dengan jis disitu kan tahun 2020 pembangunannya jadi desainnya lebih modern teman-teman ya ya semoga saja stadion gelora Bung Tomo bisa di renovasi lagi minimal ditambah lagi satu tingkat ya tadi tiga tingkat di belakangnya itu sana itu tribun nah diatasnya itu tampil lagi kemungkinan bisa saja terjadi teman-teman atau atapnya nanti dibikin tertutup saya juga seperti itu ini viewnya teman-teman kalau kita lihat di tribun lantai dua ya di tribun VIP ini lantai dua seperti ini oke teman-teman sekian dulu ya video dari saya nantikan video saya selanjutnya jangan lupa pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe like comment dan juga share ke teman-teman kalian semua sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu nyali wani 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati